Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue Edo Borne, kali ini videonya tentang berbagi pengalaman mengenai gue bikin kitchen kabinet. Nah, pengalaman pertama gue ini, gue belum pernah sebelumnya tuh bikin kitchen kabinet. Pengalaman gue ini cukup seru sih, karena sebenernya sebelum-sebelumnya tuh gue rada males untuk bikin kabinet. Karena terlalu repot, terlalu apa ya, kalau dilihat, kalau dipikir itu kayaknya agak riuh ya, ruut banget kalau untuk bikin kitchen kabinet. Kalau dipikirin terus, gak bakalan kejadian tuh bikin kitchen kabinet. Akhirnya setelah sekian lama, karena istri gue ngebongkar itu kitchen, asli dibongkar sama sekali sama dia tuh, dicopot-copotin, ah semuanya deh. Akhirnya gue bertekad untuk membuat kitchen kabinet. Setelah gue pikir-pikir, bikinnya yang simple aja, gak perlu yang terlalu riuh gitu, gak terlalu rumit. Karena harus pake dedo lah, segala macem. Enggak lah. Jadi gue pake barang-barang yang sesuai dengan keinginan gue sih sebenernya. Biasanya orang pake triplex, gue pake finger joint laminating board. Yang ukurannya 15 mili. Buat gue, finger joint laminating board itu cukup keren, cukup oke. Karena serat kayunya, unsur-unsur kayunya tuh kental banget gitu. Walaupun dia pabrikan, finger joint laminating board ini hampir sama kayak triplex. Kalau triplex kan bahan-bahan yang tipis-tipis dipress jadi satu. Kalau finger joint laminating board ini, kebetulan gue pake yang sengon. Bekas-bekas potongan kayu-kayu sengon itu dipress juga, dijadiin satu. Dengan ukuran selebar triplex. 1, 2, 20 x 2, 4, 40. Nah, ukurannya finger joint FJLB ini, kita singkat aja ya, FJL. Ukurannya ini bukan ukuran banci guys ternyata. Kalau lu biasa main pake triplex, ukurannya banci. Kalau 18 mili, diukur gak nyampe 18 mili. Cuman kalau untuk panjang dan lebarnya, emang 1, 2, 20 x 2, 4, 40. Tapi kalau ini, ukuran 15 mili, begitu diukur, pake sigmat, plek ngeplek 15 mili. Enak banget bikinnya. Cuma, kendalanya adalah ini berat banget papannya. Satu, kira-kira beratnya sekitar 30 kiloan lah guys. Kata Om Hin. Jadi gue beli dari Om Hin Darto. Gue pesen. Kalau diangkat, berdua. Oke lah. Sendiri. Berat banget. Asli. Tapi, untuk ngangkat papan ini, gue pake Gorilla Grip. Abis itu dikerek pake keren. Karena kalau ngangkat sendirian, itu bener-bener gak kuat. Kalau gak pake Gorilla, gue rasa gak akan bisa. Gorilla Grip itu pegangan buat ngangkat triplex atau papan yang lebar-lebar. Nah. Setelah dipikirin dan diniatkan untuk bikin, akhirnya gue bikin. Gue bikin kitchen kabinetnya pake TAPTU. Jadi bawahannya tuh ujung jari kita biar bisa masuk ke sela-sela. Biar gak kejedot jari kakinya. Tau kan rasanya? Kalau kejedot jari kaki tuh sakit. Sakitnya tuh di sini. Perih gitu. Nah, gue pake TAPTU. TAPTU-nya ukuran 10 x 10. Untuk kitchen kabinetnya sendiri, Macem-macem ukurannya. Jadi kebetulan istri gue tuh bikin beli sink yang farmhouse gitu. Modelnya sinknya agak keluar ke depan. Keliatan gitu. Bukan sink yang seperti biasanya. Untuk ukuran sink dari kabinetnya sendiri, Gue pake ukuran 45 x 80 sekian. 80 berapa ya? Gue gak lupa sih. Nah, selebihnya ada kabinet kecil-kecil lagi. Jadi gue bikinnya tuh gak sekaligus langsung jadi satu semuanya. Panjang gitu. Enggak. Gue bikin per... Apa namanya? Per kabinet. Dengan ukuran paling besar kabinetnya yang ukuran sink itu tadi. 45 x 80 sekian. Selebihnya 45 x 50. 45 x 40 berapa gitu. 45 kalau gak salah. Dan dipisah-pisah. Yang akhirnya nanti gue nginstallnya harus jadi satu-satu. Terus gue tempel. Nah. Satu ilmu yang didapet dari Om Hindarto adalah Abis motong FGL ini biasanya ada bekas potongan dari blade table solo. Jadi biasanya ada geret-geret tuh geret-geret. Abis dipotong tuh ada mark-mark dari blade-nya. Satu, kata Om Hindarto itu harus digerinda. Kalau diamplas aja, agak lama ngamplasnya. Bukannya gak bisa? Bisa. Tapi digerinda agar halus. Jadi agar tidak kelihatan marking bekas potongannya. Nah. Sekarang gue sudah pada tahap proses penginstallan. Setelah dipotong-potong semuanya. Gue pake lem di bagian bawah. Terus karena gue kerja sendiri. Yang alat bantu gue itu adalah kelem semuanya. Gue coba bikin untuk sepresisi mungkin dalam proses penginstallan. Kalau enggak, biasa mencong-mencong lah ya. Aduh, males kalau udah mencong-mencong guys. Ya, gue coba semaksimal gue aja. Nah. Gue tidak melakukan penginstallan di workshop. Karena satu, begitu udah jadi. Kan karena biasanya berat banget tuh ya. Daripada gue bawa-bawa. Proses pemotongan sama penginstallan. Penginstallan tuh langsung di lokasi. Karena kitchen gue tuh di belakang gue tuh. Nanti kita akan lihat tempat kitchennya kayak apa. Sekarang proses penginstallannya dulu. Pengalaman gue untuk menginstall dari kitchen ini. Ternyata untuk bikin kitchen kabinet. Itu enggak serumit yang lo pikirkan. Karena kalau dipikirin terus kan pasti. Wah, rumit kayaknya harus ini, ini. Enggak. Kerjain aja. Lakuin aja. Potong aja dulu. Langsung. Gue bikin sesimpel mungkin. Sesimpel apa? Ya. Joinnya. Langsung. Gue pakai skrup. Kok pakai skrup sih? Ya enggak apa-apa lah. Karena. Sebenernya. Itu yang. Apa ya. Menurut gue itu paling simpel. Dan ternyata setelah dikerjain. Iya. Tidak terlalu rumit. Tidak terlalu. Apa ya. Enggak seperti yang gue pikirkan lah. Jadi. Prosesnya ini. Berapa hari ya. Untuk bikin satu kabinet. Dua kabinet. Kira-kira seharian. Yang bikin lama adalah ngangkat FJL-nya ke workshop gue. Itu aja sih yang bikin lama. Selebihnya. Semuanya. Gampang kalau dipotong. Terus. Di install. Ukur yang bener. Cepet kok. Sehari jadi. Untuk penginstalan. Yang repot itu nanti. Adalah finishing biasanya. Nah. Nanti finishingnya gue akan. Kasih lihat di video. Youtube gue yang live mungkin. Karena gue sempet live tadi. Tapi mengenai. Ada barang baru. Multi-evo. Tapi. Kayaknya gak ke-upload. Jadi ya. Udah lah. Gue akan. Live dengan. Finishing. Finishing kitchen cabinet gue. Gak finishing-finishing banget sih. Jadi ya kita lihat aja. Nah. Ini tadi nih. Ini. Salah satu cabinet. Yang gue bilang tadi. Kabinet buat sink-nya. Dia agak lebih. Lebar. Lebar apa panjang? Panjang. Agak lebih panjang. 20 berapa. Sink-nya itu ada 2. 2. Kanan-kiri. Nah. Gue coba potong. Itu untuk saluran air gue. Menggunakan. Multi-function tools. Atau. Oscillating. Oscillating lah. Orang-orang taunya. Oscillating. Setelah. Pake Oscillating ini. Gue harus. Ngebobok. Untuk. Tatakan sink-nya. Tatakan sink-nya ini. Gue pantek. Karena. Cukup berat sih. Dia dari. Keramik. Dari keramik. Itu gue harus bolongin dulu. Pake jigsaw. Karena 2. Gue bikin kanan-kiri. Yang repot adalah. Pengukuran. Pengukuran. Harus pas. Letak sink-nya. Itu tuh. Harus pas banget. Kan minta modelnya. Farmhouse ya. Jadi harus. Apa ya. Harus. Megang juga. Antara sink. Dan. Kabinetnya. Gimana caranya menjelasin ya. Gue ya. Mungkin gue. Tidak terlalu. Pintar. Dalam menjelaskan. Ya gak sih. Di sebelah gue. Ada anak gue nih. Lagi dengerin gue ngomong. Emang kata dia. Iya iya. Kepalanya ngeguk. Gue gak bisa. Gue gak terlalu pinter dalam menjelaskan. Lihat aja videonya. Ini cuman sharing pengalaman gue. Berbagi bagaimana gue membuat. Satu kabinet. Dan hasilnya. Menurut gue. Cukup oke. Oh iya ada satu. Pada saat install. Itu. Menggunakan skrup. Enaknya adalah. Begitu ada yang salah. Pada saat penyekrupan. Tinggal. Dibuka lagi skrupnya. Ambil tusuk gigi. Kasih lem. Masukin tusuk giginya. Patahin. Skrup lagi. Nah itu deh yang enak. Sekarang. Tinggal lihat hasilnya. Menurut gue. Oke banget. Oke guys. Terima kasih untuk mendengarkan. Yang gak mau dengerin. Gak apa-apa. Yang penting. Gue suka. Gue udah bikin kabinet. Gue. Senang banget. Menurut gue hasilnya oke. Thank you. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Karena kalian tidak sendirian. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya guys. Sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax